Hai apa kabar kembali lagi di channel The Like Irene, Cahaya Damai Saya harap sahabat T.L.I. selalu berkati Tuhan dan dalam perlindungan Tuhan Di video kali ini saya akan menceritakan sebuah alur cerita film tentang kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus Kristus Film ini diceritakan dari sudut pandang seorang prazurit Roma Kalau begitu kita langsung saja ke videonya, siapkan waktu kalian untuk menghabiskan seluruh video ini dan check it out Pada adegan pertama menunjukkan sebuah pemberontakan orang-orang Yahudi terhadap pemerintahan Roma Di sana terjadi peperangan antara kaum Yahudi dan prazurit Roma yang pada akhirnya dimenangkan oleh prazurit Roma Selesai dari pertarungan, seorang pemimpin prazurit Roma yang disebut Tribun dipanggil oleh Pilatus Dan orang ini adalah pemeran utama dan diambil dari sudut pandang dia dan dia bernama Clavius Clavius dipanggil untuk menenangkan kota yang sedang kacau karena masalah penyaliban Tuhan Yesus Dan dia menyuruh Clavius untuk mematahkan kaki Tuhan Yesus Clavius pun pergi ke tempat penyaliban Tuhan Yesus Pada saat akan pergi keadaan tiba-tiba gelap dan terjadi gempa bumi Ternyata itu menandakan bahwa Yesus telah mati Sesampainya di bukit Golgota, Clavius mempertanyakan kepada prazurit lain kelanjutan dari penyaliban itu Prazurit itu memperintahkan yang lain untuk mematahkan kaki Yesus dan dua orang penjahat yang di sampingnya Namun pada saat giliran Yesus, Clavius melarangnya Dia memerintahkan untuk menusuk bagian perut Tuhan Yesus saja Karena dia kasihan mendengarkan tangisan dari Imaria, ibu Yesus Dan prazurit lain mengatakan bahwa Yesus pasti bukan orang yang bersalah Kemudian Clavius pun menyuruh prazurit itu untuk pergi memberi laporan kepada Pilatus Bahwa semuanya sudah selesai Adegan berikutnya, Yusuf orang Arimatea datang untuk memohon agar dia yang menurunkan mayat Tuhan Yesus Dan membersihkannya lalu mengumburkannya Yusuf telah mendapat persetujuan dari Pilatus Pada malam hari, Clavius berbincang-bincang dengan Pilatus tentang persoalan yang terjadi Dan dalam perbincangan itu terungkap bahwa Clavius menyembah Dewa Mars Sedangkan Pilatus menyembah Dewa Marvian Clavius berharap Mars menjawab doanya untuk menjadikan dia seorang penguasa dan memberikan dia kedudukan di Roma Sehingga dia dapat membangun sebuah rumah dan keluarga yang indah dan dia merasakan kedamaian tanpa ada pembunuhan Setelah kematian Tuhan Yesus, Kayafas imam besar orang Parisi datang untuk meminta Pilatus membakar mayat Tuhan Yesus Namun Pilatus menolaknya Kemudian Kayafas meminta solusi agar makam Tuhan Yesus dijaga ketat Karena ia mendengar bahwa Yesus akan bangkit pada hari ketiga Sehingga Kayafas takut kalau murid-murid Tuhan Yesus akan datang untuk membawa mayat Tuhan Yesus Dan membawa berita bahwa Yesus telah bangkit Pilatus pun memberi izin dengan hati yang terpaksa Kemudian Clavius pun pergi dan membawa beberapa prajuritnya ke kuburan Tuhan Yesus Mereka membuka kembali kuburan itu Dan memastikan kalau mayat Tuhan Yesus masih ada di dalam Setelah itu mereka pun menutup pintu kuburan itu dengan batu besar Lengkap dengan segelannya Dan dijaga oleh para imam orang Parisi dan beberapa prajurit Roma Malam hari tiba prajurit Roma penjaga kuburan itu tidak dikirim makanan Namun salah satu dari mereka membawa satu botol anggur Sampai ya pada pagi hari terdengar kabar kalau kuburan Tuhan Yesus telah kosong Dan Yesus telah bangkit Pilatus marah terhadap Clavius Dan Kayafas datang untuk menyalahkan prajurit Pilatus Tidak baik dalam bekerja Karena mereka tertidur saat berjaga Sehingga murid-murid Tuhan Yesus telah mencuri mayat Tuhan Yesus Pilatus pun memerintahkan Clavius untuk menangkap semua murid Tuhan Yesus Dan terutama menemukan mayat Tuhan Yesus Clavius memeriksa kuburan itu dan dia tidak menemukan apapun di sana Dia hanya menemukan botol anggur yang diminum oleh prajurit itu Clavius memerintahkan bawahannya untuk mencari semua orang yang mengaku telah melihat Tuhan Yesus Dan dia mencari jasad Yesus di tempat pembuangan jasad Serta di tempat pemakaman lain Namun dia tidak menemukan sama sekali Kemudian Clavius menginterogasi setiap orang yang telah ditangkap untuk menanyakan jasad Yesus Salah satu yang ditangkap adalah murid Tuhan Yesus yang tidak disebutkan namanya Di sana pria itu memberi nasihat kepada tribun Serta memberikan makota Tuhan Yesus yang terjatuh Yang berikutnya adalah seorang ibu tua yang bernama Mariam Dia mengatakan kalau dia mendengar suara Tuhan Yesus ketika dia memanggilnya Dalam keadaan bimbang Clavius berdoa kepada Tuhannya Mars serta Tuhan orang Yahudi Dia meminta bantuan agar dia dapat menemukan Tuhan Yesus dan memberi tanda-tanda kepadanya Jika doanya didengar maka dia akan membangun sebuah kuil Di hari berikutnya Clavius mencari murid Tuhan Yesus yang bernama Bartolomeus Dan dia membawa ke istana untuk diintrogasi Namun Bartolomeus tetap dengan santai menjawab pertanyaan Clavius Sampai pada akhirnya Dia pun juga dilepaskan oleh Clavius Karena tidak mendapat jawaban apapun Adegan berikutnya Clavius menjumpai seorang prajurit Yang berjaga-jaga di kuburan Tuhan Yesus pada saat itu Di sana dia mendapat penjelasan Bahwa mereka melihat sesuatu yang tidak pernah mereka lihat Pada saat itu mereka melihat batu penutup kuburan itu melayang seperti daun Dan keluar seorang pria yang bersinar seperti matahari Dan ternyata itu adalah Tuhan Yesus yang telah bangkit Mendengar hal itu Clavius semakin bimbang dengan Tuhan yang dipercayainya Namun Clavius tetap menjalankan tugasnya Dia kembali mencari murid Tuhan Yesus di sebuah tempat Dan dia pun menemukan mereka semua sedang berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus Melihat hal itu Clavius pun kaget dan heran Dia memerintahkan pasukannya untuk kembali ke kamp Dan dia menemui Tuhan Yesus Dan Yesus menyambut dia dengan hangat Clavius pun masuk dan menjatuhkan pedangnya di tanah Namun tidak lama Yesus kemudian menghilang Kemudian mereka mengingat pesan dari Tuhan untuk berangkat ke Galilea Mereka semua pun berangkat ke Galilea untuk kembali bertemu dengan Tuhan Yesus Para prajurit Roma kembali mendatangi tempat itu bersama dengan Pilatus Dan di sana mereka menemukan surat Clavius yang berisikan Bahwa dia telah melihat orang yang mati hidup kembali Dan dia akan mengikut Tuhan Yesus Kemudian Pilatus memerintahkan prajurit-prajuritnya Untuk mencari Clavius serta Yesus untuk dibunuh Scene berikutnya menunjukkan murid Tuhan Yesus yang sedang berjalan menuju Galilea Sedangkan Clavius terus mengikuti mereka dari jauh Malam hari pun tiba Tanpa sengaja Clavius menyayat kaki Simon Petrus saat dia ingin memberi minuman kepada Clavius Karena Clavius ketakutan seorang akan menangkap dia Sehingga ia menyangka kalau Petrus adalah orang lain Kemudian Petrus dengan marah mengambil pedangnya dan membuang jauh dari Clavius Dan mengajak Clavius untuk bergabung dengan mereka Dan bersama-sama melaksanakan perjamuan kudus Keesokannya Clavius terus mempertanyakan tentang Yesus kepada Petrus Namun di tengah perjalanan mereka dikejutkan dengan kedatangan para prajurit utusan Pilatus Untuk menangkap mereka semua Pada hal ini Clavius berperan aktif untuk membantu mereka semua bersembunyi dari prajurit Pilatus Namun mereka tertangkap basa oleh seorang prajurit Tetapi Clavius memohon untuk tidak menangkap murid-murid Tuhan Yesus Karena perubahan dunia ada pada mereka semua Kemudian para prajurit itu melawan Clavius Tetapi Clavius dapat menanganinya Mereka semua pun bebas Pada pagi hari saat mereka semua telah kelaparan Namun belum mendapat ikan setelah satu malaman menjala Tiba-tiba seorang pria mengatakan untuk menjala di sebelah kanan Kemudian mereka pun mendapat banyak ikan Dan ternyata yang mengatakan itu adalah Tuhan Yesus Melihat hal itu Clavius tersenyum dan meneteskan air mata bahagia Dan mereka semua pun makan dan minum bersama Tuhan Yesus Pada saat makan dan minum Yesus melihat orang penyakit kusta dipukuli dan diusir dari daerah itu Namun Tuhan Yesus datang memberi dia makan Serta memeluk dan menciumnya Setelah orang itu pergi Dia melihat badannya telah sembuh dari penyakitnya Sebelum Yesus terangkat ke surga Dia memberi pertanyaan kepada Simon Petrus Pada malam hari Clavius berbincang-bincang dengan Tuhan Yesus Yesus bertanya apa yang menjadi keinginannya Dan dia menjawab dia ingin kepastian kedamaian Lalu Tuhan Yesus menambahkannya yaitu Satu hari tanpa ada kematian Clavius heran mengapa Yesus bisa tahu tentang keinginannya Keesokannya Yesus pun mengutus semua murid-muridnya Kemudian dia pun terangkat ke surga Setelah itu semua murid Tuhan Yesus pun menceritakan Semua yang telah mereka saksikan sendiri kepada semua orang Petrus mengajak Clavius untuk bergabung bersama dengan mereka Namun Clavius menolaknya Di akhir perpisahan Petrus mengingatkan luka yang diakibatkan oleh Clavius Dia akan membawa selamanya sebagai tanda atau kenang-kenangan dari Clavius Dan semua cerita ini merupakan cerita ulang yang diceritakan oleh Clavius kepada seorang pedagang Dimana dia menyaksikan kisah hidupnya sampai ia bertemu Tuhan Yesus Kemudian film pun berakhir Sekian buat untuk video kali ini Semoga bermanfaat buat kita semua Dan biarlah kita semakin percaya kepada Tuhan Yesus Dan kita dapat menjadi saksi-saksi bagi Tuhan Yesus Terima kasih buat teman-teman yang udah stay dari tadi di video ini Saya Riau Purba mohon pamit undur diri Tuhan Yesus memberkati